Banyak orang sekarang ngaku cucunya Walisong Walisong Bahwasannya tidak ada Anak cucu Walisong Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang Ngaku cucunya Walisong Itu gak ada Jadi, kalau anda tidak mengetahui Mengenai sejarah Nusantara Cukuplah diam Kalau berbicara jihad, kami pun Bisa jihad Jadi bicara masalah semangat jihad Bukan cuma milik anda Dan juga kelompok anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin, amin, ya rabbal alamin Oke, selamat datang guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe Sebentar lagi ya, sudah mencapai 40.000 subscriber Kalau gak salah ya Masya Allah, saya sangat senang sekali Apabila teman-teman itu antusias men-subscribe Karena banyak sekali ya Tayangan di Youtube itu banyak ya Penonton-penonton Tapi yang subscribe itu sedikit gitu guys ya Saya harap minggu ini bisa sampai ke 40.000 subscriber Sekarang sudah 39.888 guys Semoga ya, semoga saya harap teman-teman langsung subscribe ya Dan juga jangan lupa untuk di-like dan di-comment ya Jangan sampai setelahnya kalian ketinggalan guys Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yaitu peringatan buat Habib Bahar bin Smith Dari Sultan Nasepuh keturunan Sunan Gunung Jati Jerbon Ini dari channel Kakang Kendil guys ya Masya Allah, langsung saja kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Alhamdulillah Keluarga Besar Wali Songo Yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya Pangeran Kuda Putih Sultan Sepuh Jainuddin II Ariana Terja Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Jerebon Insya Allah Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial Yang sangat luar biasa Rame dan juga Membuat semua pihak bingung Dan ini yang mendorong bahwa Akhirnya saya harus Menyampaikan sesuatu hal Dan ini yang tidak habis pikir Saya tidak habis pikir Bahwa Statement tersebut Keluar Dari orang yang selama ini Saya hargai Saya hormati bahkan Tidak menyangka bahwa Bahasa tersebut Ini sangat Menyakitkan Khususnya Keluarga Besar Wali Songo Dan juga Sunan Gunung Jati Saya yang ada di Keraton Kasepuhan Sebagai Sultan Pun kaget Mendengar hal tersebut Ini yang saya putarkan Video beliau Dalam sebuah pernyataannya Yang sangat luar biasa Dengan semangat dan menggebu-gebu-nya Penuh dengan keyakinan sekali Banyak orang sekarang Ngaku cucunya Wali Songo Bahwasannya tidak ada Anak cucu Wali Songo Kalau ada orang yang sekarang ini Yang sekarang-sekarang Ngaku cucunya Wali Songo Itu tidak ada Sekalipun ada dari pihak ibu Bukan dari pihak ibu Kalau dari pihak ibu terputus Wali Songonya para habaib Ini menurut para ahli nasab Hampir 500 tahun Gila rasinya lenyap Iya Iya ini di stepen ini Oleh Bahar Smith Siapa yang tidak kenal Sosok beliau Yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith Ini yang sangat disayangkan Keluar dari Mulutnya beliau Dengan penuh keyakinan Yang menyatakan bahwa Turunan Wali Songo ini terputus Wali Songonya wah baik Tapi turunannya Ini tidak ada di Nusantara Kalaupun perempuan Dia terputus Namanya anak Tidak ada yang terputus Tetap saja turunan Mau dia laki-laki Mau dia perempuan Bagaimana dengan Siti Fatimah Itu perempuan beliau Bagaimana dengan Imam Hussein dan Hasan Dari siapa Kepada baginda Rasulullahnya Dari ibu Jadi Mau dia anak laki-laki Mau anak perempuan Saya pribadi menganggap Tidak ada yang terputus Masa kita punya anak perempuan Kita bilang Itu bukan anak kita Terputus dia dari kita Lalu anak laki-laki aja Yang kita akui Wah Ini sama aja Zaman Jahiliah Kalau kayak begitu Jadi bagi kita Kalau kebesar Wali Songo Tidak ada Yang membedakan Tantara anak laki-laki Dan perempuan Ingat itu Lalu Kesultanan Cerebon Ini sultanannya Masih ada 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 Kasepuhan Ada Kanoman Ini sultan-sultannya Masih ada Belum lagi Kesultanan Banten Turunannya ada Dari Sultan Maulana Sanudin Jadi Kalau Anda tidak mengetahui Mengenai sejarah Nusantara Cukuplah diam Janganlah mengembung-gembung Seakan-akan Anda yakin Dengan statement Anda Kesultanan kami Jauh Lebih dulu ada Dibandingkan Badan Nasab Yang Anda percayai Ya Kami punya kitab-kitab tua Bagaimana Susunan Nasab Dari mulai Kanjang Sunan Sampai ke kita Dan itu terjaga dengan baik Kalau di Kraton Namanya ada Babon Kraton Ada Babon Silsilah Ada akte lahir dari Kraton Yang menyatakan Bahwa seseorang tersebut Tersambung kepada Kanjang Sunan Baik dari jalur laki-laki Mampu jalur dari perempuan Itu alat Kita akte lahir Kraton Yang disebut Babon Kraton Lalu seseorang kami juga Yang memang zuriahnya Dari Sunan Gunung Jati Bukan cuman yang di dalam Kraton Tapi yang di luar Kraton Di wilayah Cerebon Semuanya juga turunan Banyak ulama-ulama besar Di Cerebon sana Yang notabene Masih turunan Sunan Gunung Jati Seperti keluarga besar Yang penuh pesantren benda Penuh pesantren bunte Cewaringin Kempek Dan juga yang lainnya Dari Trusmi Ya Banyak Jadi Turunan Sunan Gunung Jati Ini terjaga dengan baik Kenasapannya Ketika Badan Nasab yang Anda percaya ini Mengatakan demikian Maka Itu tidak benar Wali Songonya Hal baik Tapi turunannya Tidak ada Ini Merupakan Fitnah yang sangat luar biasa Jadi saya harap Para Bahar Smith Untuk bisa Menyadari diri Dan mengaku Sebuah kehilapan Atas apa yang diucapkan Seharusnya kabayun dulu Pada keluarga besar kamu Ya Baik Di benda Ya Baik di bunte Dan penuh pesantren yang lainnya Para ulama-ulama Silahkan Bertabayun Atau ke keraton Mangga Dan gitu Jadi Saya minta kepada Bahar Smith Hati-hati dalam berucap Ketika kita berbicara Bernasab kepada Banginda Nabi Maka yang dilihat adalah Tutur bahasa Dan pahlak Saya sempat lihat juga Beberapa Da'wah-da'wah Anda ini Mengeluarkan bahasa-bahasa Yang sangat kotor Setari Ya Memaki Menghujat Ini sangat disayangkan Dimana Perjalanan Para zuriah jahwali songo Para ulama-ulama Para kia-kiai Selalu beriringan Selama ini Dalam da'wah Islamnya Ya Selalu bersama-sama Dalam siar Dalam da'wah Kenapa Anda melontarkan Dengan bahasa Seperti ini Kalau bicara Galat Kami punya Kami bisa galat Kalau bicara tegas Kami pun bisa tegas Kalau berbicara jihad Kami pun Bisa jihad Karena dari mulai Nenemoyang kami dulu Dijajah oleh VOC Oleh Hindia Belanda Dari dulu berperang Lelur-lelur kami itu Termasuk di Kasepuhan Sampai di Kudeta Di Kasepuhan itu Oleh Belanda Dan juga Abidalemnya Kami jihad Kami selalu berperang Jadi bicara Masalah semangat jihad Bukan cuman Milik Anda Dan juga Kelompok Anda Saya Sultan Sepulik Atau Kasepuhan Anggap bicara Dikarenakan Ini sesuatu hal Yang sangat Fatal sekali Memicu konflik besar Antara Turun Wali Songo Dan para Abaib Ini efeknya Yang rugi siapa? Islam yang tentunya Terpecah Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Orang-orang yang ingin Islam ini pecah Jadi Saya harap Kepada Bahar Smith Mulai saat ini Jangan pernah Mengeluarkan Kata-kata Yang dapat Menyakitkan Hati kami semua Bicara nasab Bicara Anda Tersambung kepada Baginda Nabi Silakan Karena itu Pertanggungjawabkan Anda Pertanggungjawaban Anda Pribadi Kepada Allah Nantinya Begitu juga kami Para turunan-turun Wali Songo Yang memang Kami ini Tersambung kepada Kanjeng Sinun Gunung Jati Dan juga para Wali Songo Yang lainnya Yang juga tersambung Kepada Baginda Nabi Maka pertanggungjawabannya Juga pada diri kami Masing-masing Di hadapan Allah Jadi Jangan pernah Menyakitkan hati Sesungguhnya Baginda Rasulullah Tidak pernah Terucak dari mulutnya Untuk Menyakitkan Hati orang lain Ketika kita Mengakui Bernasab Kepada Baginda Rasulullah Maka jaga sikap Jaga ahlak Karena Baginda Nabi Tidak pernah Memati Mencaci Orang lain Apakah pantas Kita sebagai turunannya Kita mengeluarkan Dalam dakwah Sebuah cacian Dan makian Terhadap orang lain Saya Dina Muhammad Dah selesai videonya guys Ya Dan Itu yang disampaikan tadi Allahuakbar Saya gak nyangka juga sih guys ya Sebenarnya ini Aku udah-udah viral lama gitu Tapi Saya gak ingin Lihat sebenarnya Cuman Harus disampaikan juga Gitu kan Kalau ada yang salah Dinasehati Kalau yang benar Ya kita jalani Kita terima Seperti itu Tapi kalau ada Kesalahan Maka Memang Harus Nasehati Dan setiap manusia itu Pasti punya salah Dan Lupa Al-insan Mahalul khatai Wadnisyan Setiap manusia itu Mempunyai Khatai Kesalahan Ataupun dosa Nisyan juga Lupa Seperti itu Jadi Langkah baiknya Kita Kita senantiasa Memberikan Nasihat Kepada orang-orang Tentang kebaikan Tentang bersabar Dan lain sebagainya Hal ini Kalau menurut saya Memang betul Yang disampaikan oleh Sultan Sepuh Keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon Bahwasannya Memang Harus Sesuai Kalau kita Ingin Menyampaikan Sesuatu Apa namanya Bisa dikatakan Perkataan Ataupun Statement Bisa dikatakan Harus dengan Fakta juga Dan juga Dikatakan tadi Bahwasannya Rasulullah Tidak pernah Menyakiti Hati Seseorang Allahuakbar Allahuakbar Mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan yang baik Kita ambil Yang tidak baik Jangan diambil Yang baik Saja kita ambil Ingat Kita sebagai manusia Dan kita sebagai Umat Islam Mengetahui Mana yang baik Mana yang tidak baik Maka Mari kita Tuntun hati kita Ya Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan selalu Ya Tuntunan kepada kita Menjaga kita Untuk senat desa Mengambil sebuah Hal Yaitu kebaikan Oke itu saja Video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe